Intro Program Jumat Barokah kembali dilakukan jajaran Polsek Cilau, Pores Garut, Jawa Barat Bersama dengan Camat dan Komandan Koramil, Kapolsek Cilau, Kompol Tomi Widodo Jumat siang menyambangi dua rumah warga di Desa Sukamukti Intro Ibu Kartini, perempuan berusia 55 tahun yang hidup sebatang kara Dengan kondisi mengindap kanker paru-paru dan rumah putri Balita berusia 2 tahun yang mengalami kelainan pada dua matanya Ibu Kartini setiap hari harus tinggal di dalam rumah yang sudah tidak layak kuni seorang diri Dia bahkan sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta Dan diagnosa mengindap kanker paru-paru Sedangkan pitri bocah perempuan yang tidak memiliki kelopak mata Sehingga posisi matanya selalu terbuka meski dalam posisi tengah tidur Dalam kunjungannya itu, unsur musbika ditemani kepala desa Sukamukti dan aparat desa Mereka menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan sejumlah uang hasil sumbangsi Pada anggota polisi di Maposek Cilau dan sumbangan dari para aparatur sipil negara di kantor kecamatan Alhamdulillah ya, ini kita ke daerah Sukamukti Jadi, berinformasi ada warga memang dengan sendirian Terus, karena tinggal sendirian tersebut, Ibu tersebut lagi sakit kondisinya Alhamdulillah, sesuai dengan tahan Bapak Kapolres Bahwa setiap Jumat, kita melaksanakan biatan Jumat Barokah Dan Alhamdulillah, Jumat Barokah hari ini kita berkunjung ke rumah kediaman Ibu Kartini Mudah-mudahan apa yang menjadi donasi dari Mugota Pasek Cilau khususnya Bisa bermanfaat bagi Ibu Kartini Sedikitnya bisa meringankan kebutuhan hidup sehari-hari Besar sih tidak, tapi benar-benar bisa meringankan Sementara itu, Camat Cilau berjanji Akan memperbaiki rumah Kartini melalui program Ruti Lahuk Di samping itu, Kartini masuk dalam program penerima bantuan dari pemerintah Ini bisa teranggarkan ya untuk Ruti Lahuknya Termasuk juga mungkin bantuan sosialnya ya, Bukadesnya Ini mudah-mudahan sudah masuk di data DTKS Desa Sukamuk Dari Cilau, Garut, Jawa Barat Garut 60 detik, melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih